Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rida Ramawati Dujahya dengan NIM 2005-287 dari kelas 2 CPGSD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa sih prinsip pengembangan kurikulum itu? Lalu, untuk apa prinsip pengembangan kurikulum itu? Dan apa saja prinsip pengembangan kurikulum itu? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, yuk tonton terus video berikut ini. Prinsip pengembangan kurikulum. Nah, mulai dari dasar atau pandasinya terlebih dahulu ya. Apa sih prinsip pengembangan kurikulum itu? Yang pertama, menurut KBBI, prinsip itu merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan kurikulum itu sendiri adalah proses optimalisasi kurikulum supaya sesuai dengan keadaan atau keterampilan yang dibutuhkan peserta didik sebagai tuntutan di dunia pekerjaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum yaitu pokok dasar dalam proses optimalisasi kurikulum supaya sesuai dengan keadaan atau keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Alasan adanya pengembangan kurikulum yaitu terlaksananya pendidikan yang sesuai dengan target capaian yang telah direncanakan. Nah, pada prinsip pengembangan kurikulum terdapat dua macam. Yang pertama, ada prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Dan yang kedua, ada prinsip pengembangan kurikulum secara khusus. Pengembangan kurikulum secara umum, yang pertama, ada prinsip relevansi. Prinsip ini berkaitan antara pendidikan dengan tuntutan hidup masyarakat. Nah, prinsip relevansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, relevansi internal atau yang berhubungan dengan komponen kurikulum. Lalu, yang kedua, ada relevansi eksternal yang meliputi, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, dan relevan dengan perkembangan zaman, serta relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini ya teman-teman, kurikulum harus memuat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya, nilai yang terdapat di masyarakat Sunda, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh, cager, bager, benar, siger, dan pintar. Yang artinya, secara umum, masyarakat Sunda harus saling menyayangi dan saling membantu. Pendidikan yang merupakan ujung tombak dari pembentukan karakter, maka kurikulum pendidikan harus memuat nilai-nilai tersebut. Contoh dari nilai-nilai yang terdapat di masyarakat Sunda, salah satunya yaitu belajar saling membantu, atau belajar kelompok, atau juga bergotong royong. Nah, dalam video yang ditayangkan berikut ini, merupakan contoh kerja kelompok dengan memecahkan masalah atau bergotong royong. Lalu, relevan dengan perkembangan zaman dan relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan, maksudnya apa sih? Nah, teman-teman, mengingat adanya proses globalisasi, yang tentunya akan adanya persaingan tenaga ahli atau pekerja yang datang dari luar negeri, maka dari itu, prinsip relevan dengan perkembangan zaman dan relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan sangat dibutuhkan. Seperti, tuntutan peserta didik untuk dapat mengoperasikan perangkat komputer dan berbahasa asing. Nah, dalam animasi digambarkan peserta didik yang sedang belajar menggunakan perangkat komputer atau semacamnya. Prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang kedua, yaitu prinsip fleksibilitas. Nah, penerapan prinsip ini dalam kurikulum dirancang secara luas, sehingga pada pelaksanaannya memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan kondisi dan bakat minat siswa. Terdapat dua sisi dalam prinsip fleksibilitas, yaitu sisi pendidik untuk memberikan ruang gerak peserta didik dalam program pengajarannya sesuai dengan kondisi. Sedangkan dari sisi peserta didik, yaitu kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat anak peserta didik. Nah, dalam video tersebut ditayangkan ada seorang anak yang sedang bermain musik, salah satu kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan atau menyediakan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, yaitu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini diartikan kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan atau berkelanjutan antar jenjang pendidikan. Maksudnya, kurikulum pendidikan harus mempertimbangkan materi yang telah diajarkan pada jenjang sebelumnya untuk menghindari adanya pengulangan materi, tetapi materi tersebut dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, contohnya, dari prinsip kontinuitas, yaitu materi di SMP, terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar, yang merupakan pengembangan dari materi di SD, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, jadi materi yang terdapat di SD, SMP, dan SMA berbeda, tetapi dapat dikembangkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya, pada materi di SD, dapat dikembangkan materinya pada jenjang pendidikan SMP atau SMA. Yang keempat, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berhubungan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang hendak dicapai dalam kegiatan belajar-mengajar. Terdapat dua sisi prinsip efektivitas, yaitu efektivitas guru dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas, dan efektivitas peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar. Yang terakhir dari prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu prinsip efesiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Maksudnya, media pembelajaran harus sesuai dengan tenaga, waktu, dan biaya, serta harus bermanfaat untuk pembelajaran atau penyampaian materi secara efektif. Nah, yang kedua dari prinsip pengembangan kurikulum, yaitu ada prinsip khusus, meliputi pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar-mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, serta prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, dapat disimpulkan bahwa prinsip khusus itu berkaitan dengan komponen-komponen yang terdapat pada kurikulum pembelajaran. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum sangat penting dilaksanakan setelah adanya evaluasi kurikulum. Pendidikan harus sesuai dan dirancang dengan kebutuhan dan situasi yang tengah terjadi. Maka dari itu, pada pengembangan kurikulum, hendaknya sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya ditampaikan. Apabila tidak dapat kegeliruan, mohon dimaafkan dan mohon untuk ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.